Berikutnya, Fraksi Demokrat, siap-siap Fraksi Partai Kederaan Zahra. Terima kasih, Pimpinan. Saya, Hinca Panjaitan, dari Fraksi Partai Demokrat. Setelah memeriksa dan membaca dokumen yang dikirimkan Komisi Judisial dengan nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc ham pada Mahkamah Agung, kami mencatat ketidakhati-hatian bahkan ketidakcermatan kalau tidak ingin disebut ugal-ugalan. Saya ingin memberi contoh, Pimpinan, pengumuman nomor satu yang diumumkan tentang penerimaan usulan calon hakim agung Republik Indonesia tahun 2024 yang terdiri empat lembar, tanggal 28 Januari 2024, pada persaratan A Hakim Karir, poin enam, saya mencatat K.Y. Ceroboh. Karena di sana dituliskan, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi. Padahal ketentuannya adalah, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Jadi dibuang angka 3 tahunnya. Sehingga ketika tadi, teman-teman, Pak Hadis Kadir menyebut, ada angka 6 bulan seolah-olah memenuhi ini. Padahal syaratnya harus 3 tahun untuk menjadi hakim agung. Nah, oleh karena itu, ini menurut saya juga hak komisi yudisial harus memeriksa diri ke dalam yang menuliskan pengumuman ini juga telah melakukan kecerobohan. Ijin Ketua, Ijin Ketua. Pak Inca, mohon izin Pak Inca. Setelah saya lihat undang-undang MK, ternyata syarat 3 tahun itu sudah dibatalkan. Jadi berbunyi setelah menjadi hakim tinggi. Jadi tidak berapa lamanya tidak ada lagi di situ. Ya, saya koreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sudah dikoreksi. Kalau begitu, saya koreksi. Juga statement saya tadi, untuk hakim karir berarti benal ini, yaitu tanpa tidak ada lagi angka 3 tahun. Yang penting pernah menjadi hakim tinggi. Nah, namun demikian pimpinan, karena tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua, temuan-temuan kita, oleh karena itu, praksi Partai Demokrat tidak menyetujui keseluruhan calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc ham pada Mahkamah Agung yang diajukan Komisi Judisial. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih.